Angka inflasi Kota Metro per Juni 2024 berada di 2,37 persen. Resentase ini lebih rendah dibanding level nasional yang sebesar 2,51 persen. Dalam hal ini, tim pengendalian inflasi merumuskan formula dengan skema pemantauan stok hingga distribusi barang. Kota Metro melalui 10 leading sektor mampu menekan laju inflasi sepanjang 2024. Inflasi merupakan kenaikan harga barang maupun jasa yang mempengaruhi stabilitas harga di pasaran. Kondisi ini berdapat luas, biasanya diikuti kenaikan harga lainnya sehingga beribas ke daya beli masyarakat. Update dari data bagian perekonomian, angka inflasi Kota Metro per Juni 2024 berada di 2,37 persen, di mana presentase ini lebih rendah dari level nasional sebesar 2,51 persen. Level nasional juga mengalami penurunan setelah sebelumnya berada di angka 2,84 persen. Upaya tangga menekan gejolak di pasaran merupakan tindakan dalam menyikapi isu strategis nasional, khususnya harga komoditas pangan yang menjadi penyubat kenaikan inflasi. Tim pengendalian inflasi merumuskan formula dengan skema pemantauan stok hingga distribusi barang. Treatment yang dilakukan antara lain operasi pasar hingga mengintensifkan komunikasi dengan pihak distributor sekaligus mengikuti update kenaikan harga di tingkat nasional. Tahun lalu kita masuk dalam tiga besar pengendalian inflasi terbaik nasional. Untuk tim pengendalian inflasi daerah Kota Metro ada 10 OPD yang terkait. Alhamdulillah setiap hari Senin kita secara aktif, rutin mengikuti kegiatan rakor TPID yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, yaitu Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Koordinator Perekonomian. Untuk di bulan Juli ini, rilis pada tanggal 1 yang lalu, yaitu angka inflasi pada bulan ini, yaitu sebesar angka 2,37. Ini termasuk angka yang sangat terkendali, karena sesuai dengan angka inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, yaitu 2,5 plus minus 1. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Nasional TV melaporkan.